Pemirsa Satuan Reskoba Poles Jumper, Rabu Siang menggelar Ungkap Okerbaya selama periode bulan Maret 2022. Selain mengamankan barang bukti, Poles juga mengamankan 17 pelaku, pengedar, dan pemakai okerbaya tersebut. Rilis Ungkap Okerbaya dipimpin langsung oleh K. Poles Jumper, AKBP Heri Purnomo, Rabu Siang di halaman Mapol Res Jumper. Rilis Ungkap Okerbaya kali ini, Poles mengamankan sejumlah barang bukti seperti sabu-sabu, pil ekstasi, serta ribuan pil triheksi penyidil. Rilis Ungkap ini merupakan hasil temuan tim Satreskoba selama periode bulan April 2022 dengan 17 pelaku yang juga diamankan. AKBP Heri Purnomo mengungkapkan seluruh tersangka kini telah diamankan di Mapol Res Jumper. Selain pelaku lama, sebagian tersangka juga merupakan pemain baru di peredaran narkoba di Jumper. Modus pelaku menjual barang haram tersebut ke pembeli melalui media telepon, lalu bersepakat bertemu di titik tertentu untuk jual-beli. Jumper akan melakukan rilis terkait dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan, yang dilakukan selama bulan Maret kemarin. Terkait dengan peregaran narkotika yang ada di wilayah Jumper ini, kita melakukan penindakan terhadap 16 perkara, di mana dari 16 perkara ini kita mengamankan 17 orang tersangka. Dan untuk barang bukti yang bisa kita amankan adalah 77,51 gram sabu-sabu dengan nilai Rp 93 juta. Kemudian ekstasi kita mengamankan ada 2 butir, yang harga perbutirnya adalah Rp 400.000, uang jumlah Rp 100.000, kemudian ada handphone, pipet kaca, lagi sabu-sabu, dan satu buah gimana. Seluruh tersangka kini terancam Undang-Undang Narkotika dan Kesehatan dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara.